Terima kasih. 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 Aku ini topeng dan ini kisahku. Aku bisa mengabulkan semua keinginan yang tersirat di hati manusia. Tapi tanpa kamu sadari, dalam setiap asrat yang tersembunyi, selalu ada sisi yang gelap, yang bikin kamu bahagia dan menderita, membuatmu dapat anugrah dan kehilangan. Aku sudah melihat wajah-wajah asli, dan sejak dulu pertanyaan selalu sah, apakah kamu siap untuk mendapatkan keinginan kamu? Dalam sekejap semua yang ku inginkan bisa menjadi kenyataan dan menjadi hal yang pasti. Tak pernah kau bayangkan. mana wajah asli ku, buka topengku, mana yang ku inginkan ini kisahku, mana wajah asli mu, buka topengku. Wajah asli ku, buka topengku. Wajah asli ku, apa yang ku, aku yang tak pilih, apa yang ku. Keluar wapang anjat, mana wapang anjat. Mana wapang anjat, k육u! Aduh, gawat nih. Kalau anak itu enggak ketemu, kita bisa dihajar sama bangunan sampai mati. Eh, lu sih! Pake dilepasin segala anak segejala itu! iya, kok banyak anak aku sih? Ya memang lu! Aduh... Pak,,, ngapang ini? Apakah mah anjat? Apakah di mana jam tangan lagi? Gimana? Ampun bang Kalian ampun Iya bang Sudah arti kalian punya kesalahan Jawab Ayo Anak Anak itu Lari bang Lari Sekarang Kalian cari dia Iya bang Sampai ketemu Iya bang Iya pasti bang Ayo cari Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Iya kenapa Fikri pak Fikri Tapi Kaki kamu kenapa sayang Gak apa-apa kok pak Cuma luka dikit Tapi Fikri pak Fikri dikeroyok anak jalanan Fikri dikeroyok Dimana Disana Ayo 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 sayang Kamu dimana sayang Ayo Om datang Ayo sayang Kembalikan jam tangan Sayang Ayo baby Kamu ngumpet dimana Baby Hei Kamu dimana Hei Mana dia Hei Ayo dimana Kamu dimana Ha Dimana Kamu ada disini Ternyata Gimana jam tangan itu Ampun bang Gimana Jangan apa-apain saya Aduh Gimana jam tangan itu Tapi jangan apa-apain saya ya bang Kasihkan Mampus loh Di situ pak Mati kembang Hei Hei Berhenti Abah Jangan berani Sama lu juga gue berani Ayo Mingir Mingir Ayo 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 bang Ayo bang Ya udah Ayo kita pulang Assalamualaikum 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 Fikri kenapa Ya ampun Abah Fikri kenapa Biasa Digangguin sama anak-anak jalanan itu lagi Iya umik Anak-anak jalanan itu Selalu bikin gara-gara Nereka Selalu mengecek Fikri Dengan Kecil dan kurus Nanti Kalau kamu Sudah tumbuh jadi remaja Dan akil balik Pasti tinggi kamu mengembihi Abah Iya Ya Fikri udah gak sabar umik Fikri Dengan jadi gede Dan tinggi Seperti Abah Jadi ulama Yang hebat Dan bisa Ngalain preman itu Iya Sabar ya nak Umi Bikinkan Fikri Susu dulu ya Buku apa itu Ini kitab yang membuat Bacaan-bacaan Yang membuat Abah Bisa mengalahkan penjahat itu Wah Hebat Ada jurus Apa aja tuh Abah Kitab ini Berisikan seribu satu Ilmu dahsyat Yang terangkum Dalam satu kitab Dari mulai ilmu gaib Sampai ilmu teluh Buku dari siapa Abah Ini kitab warisan Dari pendahulu kita Dan Abah mendapatkannya Dari kakek kamu Sebelum beliau meninggal Suatu saat Abah akan Mewariskan pada kamu Tapi jangan sampai Kitab ini jatuh Ketangan orang jahat Karena kalau sampai Kitab ini jatuh Kepada orang Tidak bertanggung jawab Bisa dipergunakan Untuk kecahatan Sangat berbahaya Ya Fikri boleh pegang Kak Abah Hmm Belum boleh Fikri belum saatnya Nanti Kalau Fikri sudah dewasa Tapi Fikri harus jadi orang bijaksana Dan bertanggung jawab dulu Baru boleh memiliki kitab ini Lama Kenapaan Fikri dewasa Kuncinya Adalah sabar Karena sabar Akan menumbuhkan rasa bertanggung jawab Dalam diri kamu Tapi kamu harus bersumpah Menjaga kitab ini Sebaik mungkin Fikri janji ya Abah Fikri Jangan lewat jalan sini Anak-anak jalanan itu Pasti nolkongnya dekat sini Eh Cungkring Ngapain lo lewat sini Hah Kak Kami Cuma Cuma mau Mau numpang lewat jalan sini kok Lagian Ini Jalan umum Bukan jalan kalian Eh Apa kata lo bilang Hah Ini jalan umum Bukan jalan kalian Udah deh Fikri Kita lewat jalan sana aja yuk Enggak Kata Abahku Allah akan memberi kekuatan Tenang aja Minggir semua Bakal gue buktikan Siapa yang punya jalan ini Ya Allah berilah aku kekuatan Ya Allah Mana kekuatan lo ha Fikri 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 bangun Fikri Kamu sakit ya Fikri Dia siapa Namanya Kania Tadi waktu pulang sekolah Dia ngeliat kamu pingsan Terus kamu dibawa kesini Cantik ya Kau bayitin ya Kamu kenapa sih dari tadi pengolongan Kania cantik ya Kania cantik ya Aku juga cantik kok Cantikan Kania kali Ih kalo udah gede Pasti aku langsung cantik Tangannya halus Pipinya lembut Kalo udah gede Nanti aku mau punya pacar Kayak Kania Ih kecil-kecil udah mikirin pacar Genit banget Biarin Kan aku bilang nanti gede Bukan sekarang Ayo jalan Eh enggak ah Aku mau belok kesana aja Yaudah Belok aja Abah Fikri bingung deh Fikri kan udah berdoa Sama Allah Biar dikasih kekuatan Tapi Kok gak dikasih Fikri Jadi terbetakut Dibukul Oleh si dekil Itu buktinya Kamu berani menghadapi dia Yang jelas Abah Bangga sekali Kamu berani menghadapi Ketakutan kamu itu Ingat Allah Memberikan kekuatan kamu Yaitu keberanian kamu itu Yaudah Sekarang kamu bobo ya sayang Yaudah 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 Abah Mau gak mau kita harus mencampuri urusan anak-anak Kita gak bisa membiarkan anak-anak jalanan itu selalu mengganggu Fikri Badan Fikri kan lebih kecil dari mereka bah Lihat aja tuh Hari ini dia dipukuli lagi Umi Umi tenang saja Fikri itu anak pinter dan kuat Dia harus belajar mengatasi masalahnya sendiri Dan ingat Suatu saat nanti Dia punya tanggung jawab yang lebih berat Kitab yang ada di tangan Ustadz Taufik Aku harus memilikinya Karena disitu ada mantra-mantra Yang membuat kita bisa memuliki imugalib Dengan kitab itu Ilmuku akan semakin berkasa Dan aku harus merebutnya Iya Mbah Menurut gobek Mendingan Kitab itu Direbut aja ya Mbah ya Dari dulu aku mau merebutnya goblok Iya Mbah Tapi sekarang Kitab-kitab itu sudah dikuasai Dari generasi ke generasi Oleh seorang Ustadz Dan kitab itu Sudah menjadi pusaka keluarga Mereka pasti gak mudah melepaskannya Ya tapi kita harus berhasil Mbah Kita harus Harus berhasil mendapatkan kitab itu Selama ini Aku cukup sabar menunggu Tapi sekarang ini Ustadz Taufik Harus menyerahkan kitab gunung itu kepada aku Atau nyawa taruhannya Ya Nah ngapain sih Suruh nyampein gini sdak Ilmu gua juga kan tinggi Hah gunung aja mah lewat Bang Alah Paling lagi semerdik Semerdik bolo Tambah ilmu juga kagak Hamita hamita Atau kalo gomah Ada apa gobek Ya abang Bang Ini Saya harus menyampaikan ini Dari Mbah Untuk apa? Katanya abang disuruh merebut Kitab kuno yang sakti Dari Ustadz Taufik Artinya ini sebuah kepercayaan bagi saya Bahwa guru mempercayakan ini kepada saya Terus Ada lagi yang disampaikan sama Mbah Ilmu abang akan disempurnakan pada saat bulan Purnama Iya Ilmu manusia harimau abang Oh Baik Sampaikan kepada guru Kalau saya akan melaksanakan tugas itu dengan baik Berarti pada bulan Purnama nanti Ilmu ku akan sempurna Aduh Aduh Fikri Ihh Nagetin aja Takut nih ya Ayo sini Iseng aja Tentu dia Udah cian dulu Bukanya lucu deh Kalau ketakutan kayak gitu Dikira hantu Pagi-pagi Pagi-pagi Mana ada hantu Hah? Itu kan anak-anak jalan yang kemarin Kejar Ayo cepetan lari Sudah ayo Sudah ayo 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 Cokor tak Wanisa Kamu sembunyi disana aja Di belakang rumah itu Ya, tapi kamu gimana? Nah, udah, gak usah mikirin aku Nanti kita ketemu di sana, oke? Yaudah deh Tunggu, 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 tunggu Janganlah, relo Hei, kau gak? Hei, janganlah, 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 janganlah Hei, kau gak? Tunggu, 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 tunggu Tunggu, tunggu Hei Tangkep juga loh, ya Hei, udah, kita seret dia ke danau dan kita lelepin Tapi, kalau dia mati gimana? Yah, dasar lo pengecut Eh, lo pilih ini si cungkring, api pilih geng kita Bukan begitu Udah, lo mendingan cabut dari sini Dasar pengecut, daripada lo yang gue lelepin Cepetan sana Eh, tapi ingat ya, mulai detik ini, lo bukan geng kita lagi Udah, cabut sana Eh, ayo, kita seret dia dan kita lelepin dia di danau Ayo, ayo, ayo Ayo, cepetan Sekarang, biar lo jadi makanan ikan, lo Ayo Wah, makasih ini, lo Rasain, lo Rasain, lo Rasain, lo Hei, mau kemana lo? Siapa, lo? Hei, urusan kita belum selesai Jadi, mau lo apa? Wah, eh, perni, ngapain, eh Eh, ayo Tau kan, gimana rasanya diceburin? Iya, Pak Awas ya Sekali lagi gangguin Anissa sama Pikri Lari sana pergi Lari, lari, lari Cepetan Lari, 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 lari Lari, 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 lari Kamu siapa? Ini aku, Pikri Kamu kenapa sih? Kok kayak orang linglung gitu? Bukan Kamu bukan Pikri Udah deh, jangan bercanda Ini aku, Pikri Pikri Itu kan Abang Tampar aku Apa? Tampar aku Aku, aku jadi besar Gimana mungkin? Abang jangan main-main Abang bukan Pikri Pikri udah di danau Dia lagi dipukulin sama Dekir dan teman-temannya Abang Tolongin Pikri dong Tolongin Anissa Ini aku Pikri Oh Pantesan Aku baru ingat Tadi pas aku di kolam Aku nemu topeng Terus Topeng tuh nempel di wajahku Makanya aku jadi besar seperti ini Mana? Mana topengnya? Pikri Ini topeng ajaib Yuk Kamu ngapain lagi? Udah Ikut aja Yuk Abah dan umiku Pasti kaget sekali Kalo ngeliat perubahanku Jangan Pikri Ntar mereka malah bingung liat kamu Bisa-bisa Nanti kamu suruh buang topeng itu Wah Jangan dong Dapetinnya aja susah Makanya Mendingan topengnya diumpetin aja Bener juga ya Nah gitu dong Yuk Ayo Pikri Kamu hebatnya Pik Sawa dulu dong Pikri Yuk masuk yuk Yaudah yuk Pikri Cepet lari Mabuk sekalian semua Itulah akibatnya Kalo tidak mau memberikan kitab kuno itu kepada saya Dan saya akan melakukan apapun Demi guru saya Aku sudah janji Sama Abah Untuk melindungi kitab kuno itu Kalo Amin, jepang. Di mana kitab kuno itu? Aku harus mendapatkannya. Hei! Siapa kamu? Kamu pasti anak ustad itu kan? Hei! Buka mana kamu? Tunggu! Hei! Bocah kecil. Di mana kamu sembunyi? Bocah kecil. Keluar dong. Ini om punya permanda. Ayo dong keluar. Hei! 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 Jangan bikin om marah ya. Hei! Keluarlah! Om bisa marah ini! Fikri! Iya, iya. Ini aku. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pasti akan memberi kamu kekuatan. Ya Allah. Berikanlah kekuatan pada hambamu. Tabahkanlah hambamu, Ya Allah. Saya, saya janji sama Abah. Saya akan menjaga dan melindungi kitab kuno ini. Seperti saya mencintai Abah dan Umi. Ayo kita lapar polisi. Nek. 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 Tuan! Nek. Saya fikir, Nek. Nek! 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 Nek. 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 Apa yang terjadi? Abah dan Umi mula. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu tuh kan harus kuat. Nanti kitab kuno itu siapa yang mau jaga? Kan kamu yang harus jaga. Kalau nggak kamu jaga, nanti diambil orang jahat. Fikri kuat dan sehat kok, Nek. Apalagi kalau pakai top. Oh, Nenek tahu. Kalau kamu tuh masih ingat kan? Sama Umi dan Abah kamu. Kamu kan sedih banget. Eh, memangnya kamu aja yang sedih, Fikri. Nenek juga sedih. Nenek juga sedih. Tapi kamu nggak boleh larut lama-lama seperti ini. Kita harus bangkit, bangkit. Bagaimanapun kita harus berusaha sekeras mungkin. Nenek, Fikri jadi yatim piatu ya, Nek. Yatim piatu? Tidak, kamu tidak yatim piatu. Masih ada Nenek. Masih ada Nenek. Kamu berdua Nenek. Masih ada aku juga. Tuh, Anissa juga. Anissa udah lama ya? Nggak kok, udah dari tadi. Tadi aku bantuin Nenek masak di dapur. Tapi Fikri, kamu jangan nangis lagi ya. Nanti aku juga ikut nangis. Nggak kok. Nih, aku buat makanan buat kamu. Eh, tapi makanannya harus dihabisin. Nanti kalau nggak, aku marah sama kamu. Dan aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Iya, iya. Atau aku suapin? Hai, Yulang. A? Terima kasih telah menonton. Eh, jangan. Huh, pelit. Gitu aja nggak boleh. Aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Aku mau pulang. Eh, jangan pulang. Gitu aja marah. Abis, kamu nggak asik. Pinje topeng sebentar aja nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Nggak semua orang ngendalin diri jika pake benda ini. Jadi, cuma kamu bisa ngendalin diri. Bukannya gitu, topeng ini punya kekuatan yang dahsyat sekali. Orang yang make bisa lupa diri. Orang yang baik bisa jadi jahat. Kamu malah jadi baik setelah maka kek. Kuncinya adalah pengendalian diri. Bahaya banget, kalau topeng ini jatuh ke tangan orang yang nggak tepat. Termasuk aku. Iya. Sorry, Anissa. Emang kenyataannya begitu. Apalagi motivasi kamu ingin jadi gede, cantik kayak Kania. Itu mah emosi. Jadi bahaya banget, Anissa. Maaf ya. Aku bisa jadi penjahat ya. Ih, ngeri. Makanya kamu janji ya, jangan coba-coba pake topeng ini, ya? Iya, iya. Aku janji. Siapa? Kirain ada orang yang masuk. Ada apa nih? Itu, Nek. Tadi pintunya nggak ketutup. Jadi fikirin langsung masuk aja. Apa itu? Oh, enggak. Cuma mainan. Kayaknya bagus deh. Nenek boleh lihat. Jangan, mainan. Anissa, aku antar kamu pulang ya. Ayah dan ibumu pasti cemas. Yuk. Nah, sekarang kita balap lari, yuk ke kantin. Kepanduan. Yuk, satu, dua, tiga. Aduh, tungguin dong. Cepatlah, Nenek. Cepatlah, Nenek. Tungguin. Kemana kamu? Kasian deh lo sekarang jadi anak yatim piatu. Eh, lepaskan dia. Eh. Lo ini siapa, ha? Saya yang menjaga dia. Apa? Lo yang menjaga dia? Iya. Lo belum tahu gue siapa? Gue ini dukun sakti. Kalau gue mau, gue bertindak lo dalam satu detik. Lo bisa koi, tahu nggak? Tindak ada yang bisa mengalahkanku. Hanya Allah yang dapat mengalahkanku. Oh, begitu. Mau coba? Silahkan. Siapa laki-laki itu? Kok dia bisa mengalahkan aku? Kenapa mereka mencari kamu juga? Dia salah sangka, Fikri. Dia mengira kalau aku anak Ustadz Afik, apa kamu? Pasti mereka masih mencari kitab itu. Aku akan menjaganya sampai mati. Jangan naik, Fikri. Dukun itu jatan kejam. Kamu kan masih kecil. Nanti kamu dapat-apain sama dia. Aku kan punya topeng itu, Anissa. Aku akan pakai topeng itu untuk menjaga kitab kuno. Mungkin Allah juga yang memberikan jalan ini buat aku. Sekarang aku punya misi. Aku harus melaksanakan tugasku pada Abah. Tapi, Fikri, apakah kamu nggak takut? Abah pernah bilang, hanya keberanian yang dapat mengalahkan ketakutan. Terima kasih, Guru. Guru sudah menyempurnakan ilmu manusia harimau yang aku miliki. Tapi, untuk lebih menyempurnakan ilmu yang sudah aku miliki ini, Guru, kita tetap membutuhkan kitab sakti itu. Dan aku akan memaksa anak itu untuk bicara. Dia pasti tahu di mana kitab itu. Kau beri. Iya, iya, Mbah. Tugas semua adalah mencari anak itu. di mana dia menyembunyikan kitab itu. Setelah. 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 Dia sepuh. Jangan! Duh, emangnya kamu pikir nenek mau memakainya? Nenek sudah puas dengan diri nenek sendiri. Tidak akan nenek seperti itu. Emang nenek tahu ini topeng apa? Enggak, nenek enggak tahu tentang topeng itu. Enggak, kok apa-apa. Kok ini topeng biasa? Nenek dulu pernah nonton tentang film topeng. Dan itu tentang filosofi topeng. Kamu tahu filosofi tentang topeng? Enggak, nenek. Nah, begini ya. Nenek mau cerita. Orang yang memakai topeng adalah orang yang tidak pernah puas pada dirinya sendiri. Dia memakainya untuk menutupi rasa minder dan rendah dirinya. Kok gitu? Hidup itu sebuah proses. Dan itu takdir manusia. Mau atau tidak, kita harus menjalankannya. Hidup susah atau senang, kita juga yang memilihnya. Orang yang memakai topeng itu manusia penakut dan pengecut. Kalau memakai topeng untuk kebaikan, boleh enggak, nenek? Kalau orang sudah memakai topeng, dia jadi keenakan. Dia jadi suka membohongi diri sendiri dan juga orang lain. Terus gimana dong, nenek? Menurut nenek, jalani saja hidup ini dengan benar. Kalau kita kesusahan, tinggal minta tolong saja sama Allah. Allah pasti mau bantu. Asalkan kita juga mau berusaha. Mengerti kan? Iya, nenek. Tolong anterin bapak ke rumah. Yuk, tapi rumah bapak di mana? Rumah bapak di sebelah sana. Di sana? Iya. Ya udah, yuk. Taksi! Taksi, taksi! Sorry, sorry. Udah, kamu duluan aja. Kamu aja. Enggak, enggak. Saya bisa nyari taksi lain kok. Enggak apa-apa. Emangnya kamu mau ke mana? Saya mau ke perpustakaan. Wah, sama, gimana kalau kita barengan? Boleh. Apa, 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 berhenti? Iya. Kita mau ke mana? Perut bapak sakit. Kita mau jalan-jalan dulu. Ayo! Anissa! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Enggak, enggak, enggak. Saya enggak apa-apa. Jalan, Pak. Aku bisa merasakannya. Anissa dalam bahaya. Ya Allah, bantulah hamba. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Anissa. Bapak, ibumu tidak mau mendengarkan kata-kata Om. Mereka tidak mau memberikan kitab itu kepada Om. Akhirnya kamu tahu sendiri kan bagaimana nasib orang tuamu? Om, kalau memang masih ingin hidup, katakan kepada Om, di mana kitab itu kamu sembunyikan. Kalau tidak mau mengatakan, Om akan bunuh kamu juga. Jangan! Jangan! Gopel? Iya, Pak. Bakar anak ini kalau tidak mau bicara. Patsa dia bicara. Jangan! Sudah lama, Gopel tidak bakar anak kecil. Sampai angus. Waduh. Panas nih, Pak. Anissa! Eh, Gember! Ngapain lo kemarin? Lepasin dia. Nggak bisa! Nggak bisa! Ngapain lo kemarin? Lepasin Anissa. Oh. Serahkan dulu kitab gunung itu. Langkain dulu, mayat. Baik. Ha! Anissa! Baik, Guru tolongin saya. Kini saatnya aku akan berubah menjadi manusia harimau. Kekuatan hantu harimau, setan harimau datang padaku. Berikan aku kekuatan harimau! Kamu lari duluan, Anissa. Kamu lari duluan. Aku harus buat perhitungan sama orang-orang ini. Udah, lari-lari. Tapi, Mikri. Udah, jangan pikirin aku. Udah, lari-lari. Yaudah deh. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya mengganggu aku, ha? Aku datang untuk menuntut balas. Menuntut balas? Menuntut balas apa? Kau mungkin kuat. Tapi aku lebih kuat dari kau. Dan kamu harus mati. Aku. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton